Intro Hai sahabat hasil film gimana kabar kalian hari ini Semoga tetap oke Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh Dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya Agar hidup tetap enjoy Jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari Oke pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru Yang menceritakan perjuangan pemuda desa Yang selalu dianggap sebelah mata Namun seiring berjalannya waktu Pemuda tersebut tiba-tiba menjadi kesatria hebat Yang mampu melindungi semua penduduk desa Dari ancaman dan api kegelapan Adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya Untuk itu tak usah berlama-lama Langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama Satu Dua Tiga Semongko Sebuah kuil leluhur alam dewa inilah film pun dibuka Kita diperkenalkan akan sosok si pendekar tua yang sedang melakukan meditasi guna meningkatkan kemampuan kanuragan ilmu spiritualnya Ia bernama Master Yu Merasa mendengar suara rintihan Master Yu bergegas pergi untuk mengeceknya Dan benar saja Di altar leluhur alam dewa inilah Master Yu melihat keberadaan si wanita cantik yang sedang tertatih terluka di bagian paha putihnya Dorfi rasa jika wanita yang menggodanya bukanlah wanita baik Tentu dengan penuh sigap Ia berwaspada dengannya Ya Disini akhirnya terbongkar Jika wanita yang baru ia tolong merupakan si siluman ular yang sedang mencari gaman legendaris yang tersimpan di dalam kuih Adegan pun beralih di sebuah desa yang bernama Batu Dewa Nampak terlihat seorang gadis dikejar oleh para pemuda desa karena gadis tersebut dianggap sebagai anak haram Disini Yu Er diintimidasi oleh Lu Xio He dan para kerabatnya Sambil berkata Jika Yu Er ialah gadis siluman Tak terima melihat adiknya diintimidasi Erlang Kakak Yu Er dari arah belakang tiba-tiba melesat menghajar Lu Xio He dan yang lainnya Erlang yang tak ingin melihat Yu Er kembali mendapat perlakuan yang tak baik Ia mengancam mereka dengan mengatakan Aku bisa lebih kejam dari hal yang usai saya lakukan pada kalian Di saat hendak kembali Langkah kaki Erlang seketika terhenti mendengar Lu Xio He yang mengatakan dirinya sebagai anak haram dari bangsa siluman Tersurut emosi akan perkataan tersebut Terlihat tangan Erlang mengeluarkan kekuatan spiritual sambil menatap tajam ke arah mereka Yang untungnya Tindakan tersebut dapat dihentikan oleh seorang pak tua Yang tak lain ialah ayah kandungnya Sesampainya di dalam rumah inilah Terlihat Erlang dihukum ayahnya untuk jongkok atas perlakuannya yang usai ia perbuat Sedangkan di sisi lain di dalam kuil leluhur alam dewa Terlihat Master Yu akhirnya terbangun dari meditasinya yang sudah berlangsung selama 20 tahun Semenjak kala berhadapan dengan Dewi Siluman yang bernama Chong Ming Sadar jika usianya yang sudah semakin tua Master Yu mulai mengeluarkan pusaka cermin langit Agar dapat mencari orang yang tepat untuk ia jadikan sebagai muridnya Ya dari kejauhan inilah Cermin ajaib Master Yu menunjuk Erlang Yang nantinya akan menjadi cikal bakal muridnya di masa depan Yu R yang sedang menemani kakaknya Tiba-tiba ia mendengarkan suara desisan berhawa aneh berada di dekatnya Penasaran akan hal tersebut Yu R mengajak Erlang untuk bergegas pergi melacak sumber suara desisan berasal Berkat kelebihan indera pendengaran Yu R yang tajam Akhirnya mereka berhasil menemukan titik sumber suara desisan Yang ternyata hal itu ialah tindakan si Siluman yang sedang mencuri bayi untuk ia gunakan Sebagai ritual pemulihan energi spiritual Tak ingin hal tersebut terjadi Erlang berusaha mengejar untuk dapat merebut bayi yang dibawa oleh si Siluman tersebut Dengar suara keributan Lu Sioy bersama kerabatnya mencoba untuk mengecek memastikan kondisi sekitar Dan benar saja disini dirinya sangat terkejut melihat kakak iparnya yang sudah tak berdaya Sambil berkata jika anaknya usah dicuri Siluman Erlang yang tak ingin kehilangan jejak ia pun berusaha tetap mencarinya sampai masuk ke dalam hutan Ya dengan secara tiba-tiba dari arah belakang Erlang terlilih diserang oleh si Siluman ular piton yang amat ganas Menganggap jika pemuda dihadapannya tak memiliki nyali Tentu dengan tertawa bahagia Si Siluman tersebut berkata jika mereka akan ia jadikan sebagai santapan makan malamnya Sadar jika mereka ialah manusia berdarah dewa Nonayun yang tak ingin binasa ia memilih untuk kabur meninggalkan tempat tersebut Seusai kejadian tersebut Sang ayah yang sekaligus tabib desa Ia mengobati anaknya Erlang yang terluka Namun disini terlihat Erlang sangat marah terhadap ayahnya Sebab sampai saat ini ayahnya masih menyimpan rahasia Tak memberitahu siapa sebenarnya ibu kandungnya Tentu disini Erlang tetap mendesak Agar ayahnya dapat memberitahu siapa dan dimana keberadaan sang ibu Dengarkan desakan tersebut membuat sang ayah malah berbalik marah pada Erlang Serta menyuruhnya untuk diam Karena rasa tak tegam melihat kedua anaknya Akhirnya sang ayah menghantarkan mereka di tempat keberadaan ibu kandung Erlang dan Yuer esok paginya Di tempat gunung segel dewa inilah Yauji ibu kandung Erlang yang merupakan dewi penjaga alam bertaruh nyawa Berjuang dengan menyegel Chong Ming si ratu klan api kegelapan demi keamanan dan ketentraman alam dunia Tentu tindakan tersebut sudah Yauji lakukan selama 20 tahun semenjak Erlang baru lahir Disini sang ayah Erlang melanjutkan ceritanya Dimana dulu 20 tahun yang silam di saat dirimu baru lahir Ibumu pergi menjalankan tugas mulia untuk melawan ambisi Chong Ming Sang tetua klan api kegelapan yang berkeinan besar mendapatkan pusaka mutiara dewa Dalam keadaan terdesak dan tak lagi mampu melawan kesaktian Chong Ming Untungnya Yauji datang tepat waktu menggagalkan ritual penyatuan pusaka mutiara dewa dengan telur sakti Yang merupakan wujud dari anaknya Yuer Ya, karena baru melahirkan inilah Tentu energi spiritual Yauji masih melemah Yang tak mungkin dapat menang berhadapan dengan Chong Ming Meskipun hal sedemikian Yauji yang tak memiliki pilihan lain Akhirnya ia mengeluarkan segala kemampuannya mengeluarkan segelima unsur Angin, darat, api, bahkan air yang ia gabungkan untuk dapat mengalahkan Chong Ming Tragedi Tragedi itulah alasan kenapa Ayah Erlang menyembunyikan rahasia Tak memberitahu pada mereka Sebab selama ini dirinya sangat terpukul tak bisa melihat lagi istri tercintanya Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Sang Ayah Erlang dan Yuer mencoba untuk menerobos masuk mantra segel yang berada di hadapannya Di sini Yuer dan Erlang sangat takjub melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya Merasa sangat terganggu akan kedatangan mereka Siniwa penjaga pintu batasan yang mengamuk ia pun seketika melesatkan serangan Mengusir Erlang dan Yuer agar dapat meninggalkan tempat larangan tersebut Dalam kondisi yang terdesak inilah Untungnya Master Yu berhasil menyelamatkan sambil menyambut akan kedatangan mereka Di sini Master Yu mengatakan Jika dirinya sudah 20 tahun menunggu hingga kumisnya memutih Tak peduli akan hal tersebut Erlang menyuruh si Pak Tua Minggir Agar tak menghalangi langkahnya untuk masuk membebaskan ibunya Pak Tua yang mengerti jika kedua anak di hadapannya merupakan anak Yao Ji dan Chong Ming Ia menjelaskan Jika dirimu ingin membebaskan ibumu Paling tidak dirimu harus memiliki ilmu kesaktian yang tinggi Sebab jika Yao Ji ibumu bebas Chong Ming, Sang Ratu Klan Api kegelapan Secara otomatis juga akan terbebas Untuk itu Satu-satunya cara agar dapat menyelamatkan ibumu Kalian harus berlatih teknik ilmu sihir dewa Dan bersedia menjadi muridnya Dengan syarat Kalian harus mendapat restu izin dari ayahmu Merasa tantangan dan syarat tersebut tidaklah berat Terlihat Erlang dan Yuar keluar menemui ayahnya Yang lagi sepanding khawatir akan keselamatan mereka Di hadapan sang ayah Erlang berusaha meminta izin Namun hal tersebut son tak membuat sang ayah sangat marah Sambil berkata Jika dirinya tak ingin lagi kehilangan orang yang sangat ia sayang dalam kehidupannya Meskipun tak mendapat restu Erlang yang tetap teguh dengan pendirian Ia kembali masuk Agar dapat belajar dan membebaskan ibunya dari segala penderitaan Sedangkan di sisi lain di dalam markas klan api Terlihat Nonayun mengeluarkan kemampuannya berkomunikasi dengan Ratu Chong Ming Jika dirinya usai melihat seorang gadis yang sangat ia yakini anak tersebut keturunan klan api Dengarkan kenyataan tersebut Chong Ming seketika tertawa senang di hadapan Yao Ji Sambil mengatakan jika tak akan lama lagi dirinya pasti akan keluar Master Yu yang tak memiliki waktu lama Ia mulai menguji kemampuan Erlang dengan tiga tahapan Dimana jika Erlang mampu dan berhasil melewati ketiga ujian darinya Maka Erlang resmi diangkat sebagai muridnya Namun jika hal itu nihil tak berhasil ia lakukan Maka tak akan ada kesempatan baginya untuk bertemu bahkan berjumpa dengan ibunya Ya disini Master Yu menyuruh Erlang mendaki sampai di puncak tebing dengan batasan waktu 30 menit Dan harus kembali sebelum dupa suci miliknya habis terbakar Dengan penuh kehati-hatian serta pendirian yang teguh Terlihat Erlang terus mendaki tebing tersebut yang tanpa ia sadari Rambut jenggot di dagunya pun tumbuh dengan subur dan beruban Bahkan dari musim ke musim pun terus berganti Yang membuat dirinya merasa lelah dan hampir putus asa Ketika hujan salju turun inilah Erlang melihat bayangan ayahnya Yang terlihat sudah sangat tua dan rentak Disini Erlang sangat menyesal mensedih karena tak bisa menjadi sosok anak yang berbakti Dalam kesedihan dan hampir putus asa inilah Master Yu datang memberitahu Erlang Jika dirimu saat ini sudah tak memiliki siapapun Untuk itu dirimu boleh berhenti tak melanjutkan pendakian yang amat melelahkan dan menguras waktu dengan sia-sia Erlang yang mengerti jika ini merupakan ujian Tentu dengan tekad kuat dan pendirian yang tinggi Ia tetap pantang menyerah agar dapat sampai di puncak tebing Sebab mengaku kalah sebelum berjuang Hanyalah dimiliki oleh bangsa pejundang Ya pada akhirnya Erlang pun berhasil sampai di puncak tebing kembali dengan selamat Serta berhasil menuntaskan ujian pertama dari Master Yu Erlang yang sedikit bingung tentu ia merasa linglung Sebab di dunia lain ia merasa tubuhnya sudah lah tua Berjenggot Bahkan beruban seperti mbah no yang sudah ompong giginya Setelah ujian pertamanya berhasil Master Yu kemudian membawa Erlang di halaman depan kuil Untuk melanjutkan pelatihan ujian tahap keduanya Di sini Master Yu menyuruh Erlang untuk mengeluarkan segala kemampuannya Dengan cara menarik nafas terpusat pada satu pikiran Ujian ini sengaja Master Yu lakukan Agar dirinya dapat mengetahui level kekuatan Erlang Dan seberapa keras pukulan darinya Karena kekuatan Erlang di luar dugaan Untuk menutupi rasa malu Master Yu seketika berpamitan pergi dari hadapannya Memasuki ujian tahap kedua inilah Master Yu kemudian menyuruh Erlang menerobos masuk Mengambil pusaka tongkat legendaris yang berada di altar leluhur Sekte Kunlun Dengan ditemani Yu er inilah Terlihat Erlang mulai mendekati pusaka tongkat legendaris Yang sudah ratusan tahun tertancap di sana Namun Di saat hendak mencabut Di waktu yang bersamaan Erlang dan Yu er dikejutkan kemunculan monster anjing reksasa yang terkenal akan keganasannya Erlang yang tak ingin gagal Dengan penuh keyakinan Ia pun melesat mengeluarkan pukulan Brojo Musti yang baru ia kuasai Nah disinilah Master Yu sangat bangga melihat Erlang Yang berhasil menuntaskan ujian tahap pertama dan keduanya Sebelum memulai ujian tahap ketiga Master Yu menyuruh mereka untuk pulang menjenguk ayahnya di rumah Tentu dengan pasti sang ayah sangat merindukan kedatangan kalian Setibanya di rumah Nampak sang ayah menutupi rasa rindu pada mereka Erlang yang tak ingin menjadi anak durhaka yang tak berbakti Yang mengatakan maaf di hadapan ayahnya Karena semua demi kebaikan Sang ayah menyuruh mereka untuk tetap semangat Erlang yang sudah tak sabar menanti ujian tahap ketiga Esok harinya ia kembali mendatangi Master Yu Agar dapat dengan segera melatih dirinya untuk sampai di tahapan terakhir Master Yu yang melihat jiwa Erlang belumlah stabil Ia memberitahu mengatakan di hadapan Erlang Jika di tahapan ketiga ini dirimu tak bisa mengendalikan diri Maka hati dan ragamu akan dikuasai iblis Tak berselang lama malam harinya Yu Er dengan tak sengaja melihat Master Yu yang sedang kebingungan mencari sesuatu barang miliknya Tanpa rasa ragu dan curiga Yu Er menyapa dan menunjukkan letak pusaka cermin sakti berada Berasa jika misinya berjalan dengan mulus Master Yu palsu yang tak ingin kehilangan kesempatan Dengan tergesa-gesa dirinya menemui Erlang yang sedang mengelap pusaka tombaknya di kamar Disini Master Yu palsu mengatakan di hadapan Erlang Bahwa hujan tahapan ketiga dirimu cukup fokus menatap pusaka cermin sakti yang ia bawa Nah, di dalam alam dimensi lain Erlang dikejutkan kemunculan sosok hantu jahat yang berkeinginan menguasai jiwa Erlang Dengan melihat kemampuan Erlang yang masih lemah Disini sosok hantu jahat mendoktrin Erlang Dengan mengatakan jika diriku bisa membantumu untuk melepaskan penderitaan ibumu Yang terkurung selama puluhan tahun Terlena akan hal tersebut Membuat Erlang seketika tak berdaya di hadapannya Karena misinya belumlah tuntas Nonayun kembali menghampiri Yu Er untuk ia bawa pergi Sebab Yu Er merupakan satu-satunya anak keturunan Chong Ming Yang telah akan menjadi ratu klan api kegelapan selanjutnya Mendengar suara ceritan yang amat kencang Membuat Master Yun terbangun yang seketika melesat menyerang utusan dari Ratu Chong Ming Namun aksi tindakan tersebut gagal ia lakukan Yang membuat dirinya terhempas akibat kemunculan asap hitam misterius dari dalam cermin Sadar jika situasi semakin membahayakan Master Yun yang tak ingin terjadi hal buruk Ia kembali melesat mengejar arah kepergian asap hitam misterius Ya disini nampak Erlang dirasuki kekuatan jahat demi mebebaskan ibunya Ratu Chong Ming yang melihat hal tersebut menguntungkan baginya Ia mengatakan di hadapan Yao Ji Jika hari ini merupakan malam kematianmu Dan benar saja Di saat Erlang hendak melesatkan serangan membunuh ibunya Untungnya di waktu yang tepat Master Yun datang menghentikan tindakan tersebut Yao Ji sang ibu yang tak ingin anaknya mati terbunuh di tangan Master Yun Ia memilih untuk masuk ke alam dimensi lain Demi mebebaskan anaknya dari pengaruh kekuatan jahat Ya disini Yao Ji mengeluarkan ajian putar giling menaruhkan nyawanya demi keselamatan Erlang Sadarakan hal tersebut dengan rasa penuh penyesalan Erlang menangis banter memeluk ibunya Atas kesalahpahaman itulah di hadapan Master Yun Erlang yang marah besar ia mengatakan menyesal berlatih menjadi muridnya Sadar jika hal tersebut merupakan kecerobohan yang fatal Master Yun meminta maaf di hadapan Erlang Sambil mengatakan memberitahu jika saat ini Ratu Chong Ming klan api kegelapan sudah terbebasnya membuat dunia diambang ancaman Tak peduli akan hal tersebut dengan nada lantang atas rasa kecewaan Erlang pergi dari sana Sedangkan di sisi lain di dalam markas klan api kegelapan Setelah Ratu Chong Ming menghampiri putrinya sambil memberitahu Yu Er Jika dirimulah satu-satunya penerus tunggal klan api kegelapan Yu Er yang bingung serta tak ingin melihat ayah dan kakaknya dalam bahaya Yang meminta pada Ratu Chong Ming untuk dapat memberitahu keberadaannya Karena dianggap sebagai musuh besar Ratu Chong Ming seketika menggeretak Yu Er untuk dapat melupakan mereka semua Begitu halnya dengan Erlang Terlihat dirinya melemparkan pusaka tombak sakti atas rasa kesedihan dan kecewa Karena misinya yang tak berhasil membawa keluar ibunya dengan selamat Tak tega melihat keadaan Erlang Sang ayah yang paham dengan perasaan anaknya Yang mencoba menasehati memberi wejangan Agar Erlang tak menyanyakan perjuangan serta pengorbanan ibunya Yang selama 20 tahun menyegel Ratu Chong Ming kegelapan Demi menyelamatkan dunia Ratu Chong Ming yang memiliki dendam pribadi dengan para dewa Yang sengaja membawa Yu Er di alta leluhur klan api kegelapan Agar Yu Er tahu Jika hancurnya klan api tak lain olah dari para dewa yang bersifat angkuh Tak ingin menghargai sebuah perbedaan Dan benar saja Terlihat dari ujung langit Ratu Chong Ming mulai meluncurkan serangan Untuk menghancurkan desa bagi dewa yang memperbunyai semua manusia Dalam situasi yang genting inilah Master Yun dan Erlang berusaha sekuat tenaga Untuk melawan menghentikan ambisi Ratu Chong Ming kegelapan Agar dapat menyegel kembali jalur siluman iblis yang sudah terbuka Dari pertarungan yang sedikit sengit Secara terkejut Ratu Chong Ming yang ia tusuk dengan pusaka tombak saktinya Tak lain ialah adiknya sendiri Sebelum mati inilah Erlang meminta maaf di hadapan Yu Er Karena tak bisa menjaganya dengan baik Nah disinlah baru terungkap Jika tindakan yang dilakukan Ratu Chong Ming dengan tega membunuh anaknya sendiri Yang tak lain demi mutiara dewa yang berada di dalam tubuh Yu Er Dengan menyerap esensi kekuatan mutiara dewa inilah Terlihat Ratu Chong Ming jauh lebih kuat dari sebelumnya Erlang yang tak ingin warga desa dan seluruh penduduk bumi menjadi budak iblis dibawa kendali Chong Ming Dengan penuh keyakinan Ia pun bangkit melesat dengan gencangnya Disinilah Terlihat Erlang bertransformasi memakai baju zira perang suci dengan kekuatan spiritual yang amat tinggi Itu cukup sekali hentakan Dan turun ponik api Chong Ming pun berhasil dengan mudah ia musnahkan Tak berselang lama dari kejadian tersebut Terutama para penduduk batu dewa sangat bangga pada Erlang Tak terkecuali gurunya Master Yun Tentu saat ini ketentraman dan kenyamanan menyertai mereka semua Tanpa ada hal yang harus ditakuti kembali Singkat cerita esok harinya Terlihat Erlang pun kembali menjalani rutinitas seperti biasanya dengan sang ayah tercinta Disini dengan tiba-tiba Master Yun menghampiri mereka Yang disusul dengan kemunculan Yao Ji ibunya yang bernyawa ganda Namun hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi Yaitu film pun berakhir Oke terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai Jangan pernah sesali sesuatu hal yang sudah lewat dan terjadi Tetaplah optimis dan selalu percaya diri di era perjuangan yang selalu tak dihargai Yadalah, saya meminasi film pamit undur diri karena mau ngopi dan bayar utang di warung Bok Darmi Saya meminasi film Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya